Beruang SLJU, Sinleong, Jilid 43 tamat. Dan mereka walaupun hanya berdua, akan tetapi mereka memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Dengan begitu tidak bisa para tentara tersebut melakukan perlawanan. Akhirnya Yohem dan Sasana merupakan momok yang sangat mengerikan di mata para tentara Mongolia. Karena bagi mereka, jika memang mereka bertemu dengan Yohem atau Sasana, sama mereka bertemu dengan Malaikatel Maut. Karena dari itu, jika saja para tentara Mongolia tersebut mendengar bahwa Yohem dan Sasana berada di sekitar tempat mereka berada, para tentara negeri tersebut tidak berani melakukan keganasan mereka mengganggu penduduk. Yohem dan Sasana telah bertindak bagaikan sepasang manusia sakti yang sangat dihormati oleh semua orang-orang gagah di daratan Tionggoan. Walaupun mereka berusia muda belia, toh orang-orang gagah dan golongan tua di dalam merimba persilatan, tetap menghormati mereka dan merasa kagum atas tindakan mereka melaksanakan perbuatan yang gagah perkasa dengan menolong rakyat yang tengah tertindas. Tidak jarang juga Yohem dan Sasana berkumpul dengan Yehluci, Pangcu dari Kepang, untuk tukar pandangan dan pikiran, guna menentukan langkah-langkah apa yang perlu mereka ambil. Terlebih lagi sekarang, setelah kematian Koksu negara Mongolia tersebut, di mana semua anggota Kepang sangat dibenci dan dimusuri oleh tentara Mongolia, yang mengetahui bahwa kematian Koksu mereka terjadi di dalam rapat besar Kepang tersebut. Yehluci sendiri telah beberapa kali mengalami kesulitan dalam menghadapi gangguan bala tentara kerajaan Mongolia yang berusaha untuk mempersulit Kepang. Sedangkan para pengemis Kepang yang memiliki kepandaian masih rendah, jika melihat serombongan tentara negeri, tentu akan berusaha mengelak dan menyingkirkan diri. Sebab mereka menyadarinya tidak mungkin mereka bisa menghadapi para tentara kerajaan tersebut. Yoheim sangat murka mendengar semua cerita Yehluci, kebenciannya kepada Kaisar Mongolia jadi semakin menjadi-jadi. Terlebih lagi dari Yehluci didengarnya, betapa Kaisar Mongolia tegas-tegas telah mengeluarkan perintah untuk menangkap orang-orang tokoh Kepang. Para pahlawan Kaisar, yang umumnya memiliki kepandaian sangat tinggi telah dikerahkan untuk penangkapan tersebut. Walaupun usaha dari Kaisar Mongolia tersebut tidak berhasil, namun memang terlihat jelas, banyak kerusakan yang dialami oleh Kepang. Juga beberapa tokoh penting Kepang telah tertawan dan mereka dibawa ke kota raja, untuk diadili langsung oleh Kaisar, yang hendak mengorek keterangan dari mulut mereka. Yehluci yakin bahwa tokoh-tokoh Kepang tersebut tentu akan lebih rela mati daripada harus membongkar seluruh rahasia Kepang. Karena dari itu, hatinya tidak begitu gelisah. Ia hanya berikhtiar untuk berusaha menolongi tokoh-tokoh Kepang yang telah tertawan tersebut. Yohem dan Sasana yang mendengar keterangan seperti itu, menganjurkan kepada Yehluci, agar mengambil tindakan yang lebih berani dan dekat, yaitu menyatroni Istana Kaisar, buat berusaha menolongi tokoh-tokoh Kepang yang tertawan itu. Akan tetapi Yehluci telah menolak saran tersebut dengan ragu. Menurut Yehluci justru sekarang-sekarang ini Kaisar Mongolia tersebut telah menempatkan penjagaan yang sangat ketat sekali, banyak jago-jago yang memiliki kepandayan hebat telah didatangkan dari Mongolia. Karena dari itu, jika memang mereka menyatroni Istana Kaisar Mongolia tersebut dalam saat-saat seperti sekarang, miscaya sama saja seperti mereka mengantarkan diri dalam jaring. Yohem dan Sasana berpikir memang apa yang dikatakan oleh Yehluci beralasan. Hanya saja mereka tetap tidak rela jika tokoh-tokoh Kepang yang tertawan itu tetap berada di bawah pengawasan dari tentara Mongolia tersebut di mana mereka berada dalam keadaan yang tidak mengembirakan. Jelas bahwa tokoh-tokoh Kepang itu merupakan orang-orang gagah yang tidak akan membuka mulut dan keterangan sepatah perkataan pun juga. Akan tetapi yang pasti mereka juga akan menerima siksaan yang sangat hebat serta sadis sekali. Karena itu, Yohem dan Sasana tetap bermaksud untuk menolong membebaskan mereka. Bahkan Yohem telah memajukan dirinya bersama Sasana, di mana mereka berdua yang akan pergi ke kota raja untuk menyelidiki keadaan para tokoh Kepang yang telah terjatuh ke dalam tangan orang-orang Mongolia tersebut. Yehluci akhirnya menyetujui keinginan Yohem dan Sasana. Ia hanya berpesan agar mereka berhati-hati dan waspada. Mereka hanya boleh menyelidiki dan tidak boleh turun tangan. Hal ini untuk mencegah agar mereka tidak mengalami ancaman bahaya yang lebih hebat. Walaupun kepandayan Yohem dan Sasana memang sangat tinggi dan Yehluci juga mengagumi mereka, namun menurut pendapat Yehluci, sekarang-sekarang ini Kaisar Mongolia telah mendatangkan dan mengundang banyak sekali para jago-jago sakti dari Mongolia, yang didudukan sebagai pengawal pribadinya, menjadi pahlawan-lawan istananya. Dengan demikian walaupun bagaimana, Yohem dan Sasana yang hanya berdua, tidak mungkin dapat menghadapi mereka dengan baik. Yohem dan Sasana berjanji bahwa mereka tidak akan menempuh langkah-langkah yang bisa membahayakan diri dan jiwa mereka. Mereka juga telah menghibur agar Pangcuk Kepang tersebut tidak perlu menguatirkan diri dan jiwa mereka, dan meminta Yehluci agar bertenang diri. Begitulah, setelah dua hari lagi berdiam di markas Kepang, Yohem bersama Sasana telah mengambil keputusan untuk berangkat ke Kota Raja, dan mereka pun berpamitan. Perpisahan mereka diiringi dengan pesta yang meriah, pesta perpisahan yang cukup mengharukan, karena di dalam pesta perpisahan tersebut berulang kali Yehluci telah berpesan kepada Yohem dan Sasana, agar mereka dapat membawa diri sebaik-baiknya dan tidak melakukan tindakan dekat. Keesokan harinya Yohem dan Sasana melakukan perjalanan ke Kota Raja. Kaisar Kublaikan sangat marah sekali, telah dua tahun pengejaran yang dilakukan para pahlawannya masih tidak memberikan hasil yang memuaskan. Memang Kaisar tersebut telah mengerahkan para pahlawannya, yang umumnya memiliki kepandayan sangat tinggi, dengan harapan membasmi dan mengejar terus para orang-orang gagah daratan Tionggoan yang telah membinasakan koksunya. Karena dari itu, betapa kecewanya setelah mengerahkan setian banyak orang-orangnya yang semuanya memiliki kepandayan tinggi dan juga biayanya yang tidak kecil, namun orang yang diburuhnya tidak juga berhasil ditemuinya. Karena dari itu, Kaisar Kublaikan pada pagi itu telah marah-marah kepada para pembesarnya dan panglimanya. Di dalam sidang tersebut telah ditegaskan oleh Kaisar. Jika saja para panglimanya itu tidak bisa mengejarnya untuk membasmi para orang-orang gagah yang terdaftar nama mereka dalam daftar hitam Kaisar tersebut, mereka akan dipecat. Malah besar kemungkinan mereka akan dijatuhi hukuman mati. Perintah Kaisar, yang dikeluarkan dengan ancaman seperti itu, telah membuat semua para panglimanya jadi gelisah dan bingung. Akan tetapi perintah Kaisar tidak bisa dibantah. Jika memang mereka tidak melaksanakan sebaik mungkin, tentu akan membuat jiwa mereka sebagai taruhannya dan juga keluarga mereka akan menjadi korban. Karena dari itu, para panglima tersebut segera mengumpulkan para bawahannya, dan para panglima ini juga marah-marah terhadap bawahannya tersebut. Mereka pun telah mengeluarkan perintah yang sama kerasnya seperti perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar kepada para panglima tersebut, dengan ancaman jika para bawahan mereka ini tidak bisa bekerja lebih baik, maka mereka akan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Dengan begitu, maka segera juga para pahlawan Kaisar telah melakukan tindakan yang jauh lebih bengis dan keras terhadap penduduk. Para tentara negara juga telah berusaha untuk dapat menangkapi orang-orang yang mereka curigakan, yang menjadi korban akhirnya rakyat jelata. Walaupun mereka tidak bersalah, toh mereka telah ditangkap dan memperoleh hukuman yang tidak ringan, bahkan banyak di antara mereka yang telah dijatuhi hukuman mati. Hal itu disebabkan para tentara negeri dan para pahlawan Kaisar yang tengah kebingungan dengan perintah Kaisar dan panglima mereka yang mengandung ancaman itu, telah membuat mereka sebanyak mungkin untuk menangkapi orang yang mereka curigakan, tanpa memperdulikan apakah orang tersebut bersalah atau tidak. Yang terpenting mereka telah dapat menangkap sebanyak mungkin orang Hong tersebut untuk dijatuhi hukuman, agar mereka dilihat oleh atasan mereka masing-masing memiliki kerja yang baik. Para orang-orang gagah di daratan Tionggoan Gusar bukan main menyaksikan keganasan tentara Mongolia yang semakin menjadi-jadi itu. Mereka telah berhimpun dan banyak di antara mereka yang telah berusaha untuk mengadakan pemberontakan dan gerakan di bawah tanah, memberikan perlawanan kepada para tentara dan kerajaan Mongolia tersebut. Akan tetapi Kaisar Kublaikan memang merupakan seorang kaisar yang sangat cerdik sekali. Ia memiliki kecerdikan yang luar biasa dalam mengambil takdik-takdik menundukkan para pemberontak tersebut. Pertama-tama Kaisar Kublaikan mengerahkan tentara perangnya dalam jumlah yang besar. Kekuatan tentara perang Mongolia tersebut sangat besar dan tidak mungkin ditandingi dan dilawan oleh para pemberontak tersebut, yang umumnya berjumlah sedikit sekali. Karena dari itu, umumnya pemberontakan tersebut dapat ditindas dalam waktu singkat. Hanya saja sebagai kaisar yang cerdik, maka Kublaikan bukan hanya memergunakan kekerasan. Setiap pemberontakan itu hampir dapat dibasminya, maka ia telah mengutus beberapa orang pahlawannya, untuk menghubungi pemimpin pemberontakan tersebut, guna membujuk mereka, agar dapat kembali kepada masyarakat dan juga bekerja untuk kerajaan Mongolia, dengan janji diberikan kedudukan dan harta. Dalam keadaan tertindas seperti itu, di mana pasukan pemberontak tersebut hampir hancur dibasmi oleh kekuatan tentara perang Mongolia, dan justru kini menerima uluran tangan yang begitu manis dari kaisar Kublaikan, membuat para pemimpin pemberontak tersebut akhirnya menerima tawaran tersebut dan menaklu kepada kaisar Kublaikan, yang diakui sebagai majikan mereka. Mereka memimpin pemberontakan, umumnya disebabkan perasaan tidak senang mereka terhadap kerajaan Mongolia tersebut, di mana mereka melihat rakyat yang tertindas. Akan tetapi utusan kaisar justru telah memberikan penjelasan kepada mereka, hal ini justru untuk mencegah pemberontakan, karena yang akan menjadi korban adalah rakyat juga. Bahkan orang-orang Mongolia tersebut telah memperlihatkan berbagai usaha mereka untuk berusaha membangun daratan Tionggoan menjadi kerajaan yang terbesar, dan juga mereka telah memberikan berbagai hadiah dan hiburan kepada para pemimpin pemberontak itu. Dengan demikian para pemimpin pemberontak tersebut memperoleh kesan yang lain dari sebelumnya. Justru mereka melihatnya betapa kaisar Kublaikon sesungguhnya merupakan seorang kaisar yang besar. Bahkan mereka pun dipersilahkan melihat, betapa kepada daerah-daerah yang tandus dan kering, di mana bahaya kelaparan mengancam penduduk daerah tersebut, kaisar Kublaikon telah mengirimkan bantuan rangsum dan uang. Dengan demikian pemimpin para pemberontak itu menyerah dengan perasaan kagum di hati mereka, dan tunduk terhadap kaisar Kublaikon. Begitulah pemberontakan-pemberontakan yang timbul di berbagai tempat di daratan Tionggoan, telah dapat dipatahkan oleh Kublaikon. Memang rakyat masih menderita di bawah tindasan kaisar Kublaikon, akan tetapi sebagian lagi, yang kebetulan menerima budi kebaikan kaisar Mongolia tersebut karena memang politik dari kaisar Kublaikon telah memajukannya. Juga untuk menenangkan rakyat, kaisar Kublaikon telah mengeluarkan firman, untuk menghapus peraturan-peraturan lama. Jika raja yang lama di daratan Tionggoan mengenakan rakyat dengan berbagai macam pajak, maka kaisar Kublaikon telah menghapusnya, sehingga rakyat Tionggoan akhirnya bersyukur dan berterima kasih kepada kaisar yang baru ini, walaupun kaisar ini merupakan penjajah. Mereka beranggapan bahwa kaisar Mongolia ini jauh lebih bijaksana dibandingkan dengan kaisar-kaisar yang lalu. Hanya di luar tahu rakyat yang telah merasa tunduk dan kagum serta patuh terhadap kaisar Mongolia tersebut, sesungguhnya kaisar Kublaikon telah mengambil tindakan lain. Justru terhadap rakyat yang hidupnya berkecukupan dan senang, bahkan para hartawan yang kaya raya, sebagian terbesar dari harta kekayaan mereka telah disita dan diambil menjadi milik negara. Dengan demikian, para orang-orang kaya di daratan Tionggoan jadi ketakutan dan mereka umumnya menyembunyikan sebagian besar dari harta mereka. Cuma saja, kaisar Kublaikon yang memang telah menduga hal itu akan terjadi, telah mengenakan sanksi-sanksi yang hebat sekali, di mana dikatakan, jika seorang hartawan atau siapa saja, yang dengan sengaja menyembunyikan harta kekayaannya, sehingga suatu kali dapat diketahui akan hal tersebut, maka orang tersebut akan dibunuh habis satu keluarga, di mana anak istri dan cucu mereka akan dibinasakan semuanya. Karena dari itu, kaisar Kublaikon juga memerintahkan agar mereka dengan sukarlah menyerahkan sebagian dari harta. Mereka, dengan alasan untuk membangun negara mereka agar menjadi kerajaan yang jaya. Begitulah takdik yang dijalankan oleh Kublaikon dalam mengatur negerinya, di mana dia menempuh dua jalan. Menurut perkiraannya, bahwa jumlah para hartawan tidak sebanyak jumlah rakyat jelata. Karena dari itu, jika memang ia mengambil kesempatan untuk menanam bibit-bibit kebaikan di hati rakyat jelata, niscaya pengaruh ini besar sekali untuk kekuasaannya di daratan Tionggoan, di mana yang akan mendukungnya sangat banyak dan sangat besar sekali. Apalah yang ditempuh oleh kaisar Kublaikon memang berhasil dengan baik. Karena dari itu, seluruh rakyat Tionggoan boleh dibilang sebagian terbesar dari mereka telah tunduk dan telah patuh kepada pemerintahan penjajah tersebut. Tidak terkandung pula sikap antipati dan perasaan memusuhi tentara kerajaan. Berangsur-angsur, keamanan di daratan Tionggoan tersebut telah dapat teratasi tanpa adanya pemberontakan-pemberontakan lagi. Jika toh ada pemberontakan, itu hanya merupakan pemberontakan kecil-kecilan yang tidak memiliki kekuatan yang berarti. Mereka hanya merupakan para hartawan yang ingin menyelamatkan harta mereka, dan mereka pergunakan buat membiayai pemberontakan tersebut. Namun umumnya, pemberontakan seperti itu dapat ditindas dan dibasmi bersih oleh tentara Kublaikan dalam waktu yang singkat sekali. Yang membuat Kaisar Kublaikan penasaran, justru sampai sekarang ini orang-orangnya belum lagi berhasil menggusur Yoko, Siawuliongli, Kweeceng, Yehluci dan orang-orang gagah daratan Tionggoan lainnya untuk diadili olehnya. Karena menurut Kublaikan, di mana ia sangat yakin sekali, jika para orang-orang gagah itu dapat ditawan dan juga kemudian dijatuhi hukuman mati, ia boleh bertenang hati, di mana di daratan Tionggoan tidak akan timbul pergolakan lagi. Akan tetapi selama orang-orang gagah di daratan Tionggoan tersebut masih bebas berkeliharan, jelas ini merupakan api dalam sekam. Sewaktu-waktu mereka akan muncul pula dengan gerakan pemberontakan yang bisa mengganggu kewibawaan Kaisar Kublaikan. Itulah sebabnya, walaupun kematian Tia Tsuho Atong telah lebih dua tahun yang lalu, namun tetap saja ia tidak bisa membiarkan Yoko dan para orang-orang gagah Tionggoan lainnya untuk bebas terus. Pengajaran terhadap mereka malah ditingkatkan semakin ketat dan hebat. Malah Kaisar Kublaikan telah menjanjikan, jika saja memang orang-orangnya itu berhasil melaksanakan tugas mereka buat menangkap salah seorang dari para tokoh-tokoh orang-orang gagah di dalam rimba persilatan itu, maka akan diberi hadiah yang sangat besar jumlahnya dan juga ditambah dengan kenaikan pangkat. Itu pula sebabnya mengapa orang-orangnya Kaisar Kublaikan tetap giat melakukan pengejaran terhadap para orang gagah di daratan Tionggoan tersebut. Sedangkan Kublaikan tetap tidak pernah berputus asa, di mana Kaisar ini tetap memperketat pengejaran tersebut. Selama Yoko dan kawan-kawannya belum berhasil ditangkap, hati Kaisar ini belum dapat tenang dengan kedudukannya di singgah sana serta kekuasaannya di daratan Tionggoan. Bahkan terakhir ini, entah telah berapa ribu orang-orang gagah Mongolia, yang semuanya merupakan tokoh-tokoh sakti di negerinya itu, telah diundang ke daratan Tionggoan, dan diberi kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan Kaisar Kublaikan tersebut. Juga Kaisar Kublaikan telah mengundang tiga orang tokoh paling sakti dari Mongolia, yang telah lama sebenarnya hidup mengasingkan diri. Kepada mereka diberikan kedudukan sebagai pengawal pribadi dan juga merangkap penasehat Kaisar. Hal ini hanya untuk dipergunakan sebagai alat, di mana Kaisar Kublaikan memakai mereka bertiga sebagai orang-orang yang paling bisa diandalkan. Dan ketiga orang itu merupakan tokoh-tokoh sakti yang bisa disebut sebagai dewa, karena memiliki kepandayan yang luar biasa hebatnya yang tenaganya dapat diandalkan buat menghadapi Yoko dan kawan-kawannya, jika saja memang orang-orang gagah daratan Tionggoan tersebut muncul dengan tiba-tiba menyatroni Kaisar tersebut. Yohim yang mengajak Sasana telah tiba di Kota Raja. Kehidupan yang terlihat pada rakyat kota tersebut memang merupakan penghidupan yang biasa-biasa saja, di mana mereka setiap harinya diliputi kesibukan untuk bekerja dan berdagang. Mereka berlomba untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dalam usaha mereka masing-masing. Sama sekali tidak terlihat oleh Yohim dan Sasana keaktifan orang-orang kerajaan. Semua hanya merupakan penduduk biasa belaka. Jarang sekali tentara kerajaan yang berkeliaran di luaran. Cuma saja, setelah menyerap-nyerapi beberapa hari, akhirnya Yohim dan Sasana memperoleh keterangan, banyak tentara kerajaan yang berkeliaran di Kota Raja ini. Hanya saja mereka semuanya tidak memakai pakaian seragam, hanya berpakaian sebagai rakyat biasa. Dan juga memang telah menjadi peraturan yang keras sekali dari Panglima Penguasa Kota Raja ini, setiap tentara kerajaan tak boleh memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Mereka harus menyamar sebagai rakyat jelata dengan sempurna. Dan jika terjadi keributan, mereka tidak boleh memperlihatkan bahwa mereka adalah tentara negeri. Mereka harus menghadapi keributan itu sebagai rakyat jelata biasa. Hal ini untuk mencegah bocornya rahasia pertahanan dari tentara kerajaan di Kota Raja tersebut. Karena sebagai Kota Raja dari seluruh daratan Tionggoan, miscaya seluruh kegiatan berada di Kota Raja ini. Karena dari itu, tampak jelas, betapapun juga, memang Kublaikan telah mengadakan penjagaan dan pengawalan yang ketat. Setelah mengetahui hal itu, Yoheim dan Sasana menyadari bahwa mereka harus lebih berwaspada. Karena dari itu, mereka melakukan penyelidikan dengan lebih hati-hati. Selama beberapa hari mereka telah berusaha menyelidiki, di mana tokoh-tokoh Kepang ditahan oleh pihak kerajaan Mongolia tersebut. Akan tetapi mereka selalu gagal dengan usaha tersebut, karena tidak ada seorang pun di antara para penduduk yang mengetahui, di mana para tokoh Kepang tersebut ditahan. Karena dari itu, Yoheim dan Sasana jadi tambah penasaran. Hanya saja mereka sekarang telah mengetahui bahwa banyak orang-orang kerajaan yang menyamar sebagai rakyat biasa, maka mereka tidak berani sembarangan menanyai keterangan kepada setiap orang. Dan jika memang telah yakin bahwa orang yang akan ditanyai mereka itu bukan tentara kerajaan yang tengah menyamar, barulah secara memancing. Yoheim dan Sasana menanyai berbagai hal kepada mereka termasuk perihal tokoh-tokoh Kepang yang tengah ditahan oleh pihak kerajaan. Pada pagi itu, Yoheim dan Sasana tengah bersantap di sebuah rumah makan, dan mereka tengah asyik menanyai seorang pelayan rumah makan tersebut. Pelayan rumah makan itu seorang bertubuh kurus kering dengan muka yang pucat seperti orang berpenyakitan. Juga usianya telah lanjut sekali, mungkin telah 60 tahun. Melihat keadaan pelayan rumah makan itu, Yoheim dan Sasana yakin bahwa pelayan ini tidak memiliki potongan sebagai tentara negeri yang tengah menyamar. Dan mereka telah bertanya-tanya tentang tokoh-tokoh Kepang yang ditahan oleh kerajaan. Pelayan itu tampaknya agak gugup waktu memberikan keterangan, ia menyatakan bahwa tokoh-tokoh Kepang itu ditahan di gedung Panglima penguasa kota, dikawal oleh pasukan Gielinkun. Bukan main girangnya Yoheim dan Sasana. Pelayan itu dihadiahi mereka dalam jumlah yang besar. Malam itu juga mereka menyatroni gedung Panglima penguasa kota raja. Akan tetapi betapa kagetnya Yoheim dan Sasana, karena kedatangan mereka telah disambut oleh pasukan panah dan para pahlawan yang sangat tinggi kepandainya. Seperti juga pasukan tentara kerajaan ini sudah mengetahui akan kedatangan mereka ke gedung Panglima penguasa kota raja tersebut. Yang lebih mengejutkan Yoheim dan Sasana. Waktu mereka berdua tengah memberikan perlawanan yang gigih dan melukai beberapa orang lawan mereka, muncul pemimpin dari pasukan tentara yang tengah mengepung mereka. Pemimpin pasukan tersebut berpakaian lengkap dengan sikap yang gagah, walaupun orangnya telah berusia lanjut dan bertubuh kurus kerempeng. Dan Panglima ini tidak lain dari pelayan tua yang siang tadi ditanyai Yoheim dan Sasana. Ternyata Yoheim dan Sasana telah melakukan suatu kesalahan besar. Mereka tidak dapat mengenali bahwa orang yang berusia lanjut dengan tubuh yang kurus kerempeng itu merupakan seorang yang sebenarnya memiliki kepandain tinggi sekali. Akan tetapi dalam keadaan terkepung seperti itu, dengan mengandalkan kepandainya-nya Yoheim bersama Sasana telah berhasil meloloskan diri. Mereka segera meninggalkan kota raja di malam itu juga, dengan dikejar terus oleh pasukan tentara kerajaan. Yoheim dan Sasana menyadari, mereka tidak bisa berdiam yang lebih lama lagi di ibu kota kerajaan, karena mereka telah dikenali oleh Panglima Pasukan Kerajaan Kota tersebut. Dan juga, Pasukan Tentara Kerajaan telah melakukan pencarian jejak mereka dengan ketat. Yoheim dan Sasana yang dikejar terus oleh para pahlawan istana, ternyata tidak bisa berdiam terlalu lama di daerah sekitar kota raja tersebut. Mereka harus melakukan perjalanan terus-menerus guna menghindarkan diri dari pengejaran para pahlawan istana. Yang lebih mengejutkan dan hebat, justru para pengejarnya itu semakin lama semakin banyak jumlahnya, di mana para pahlawan raja itu bertambah banyak karena mereka telah mengetahui bahwa Yoheim dan Sasana tidak lain dari Putra dan Mantu Yoko dan Xiao Leongli. Di berbagai kotak pun, telah dipersiapkan untuk penangkapan kepada Yoheim dan Sasana jika saja mereka dalam menyingkirkan diri singgah di kota-kota yang mereka lalui. Akan tetapi Yoheim dan Sasana memang memiliki kepandayan yang tinggi, juga Yoheim tidak kurang cerdiknya. Mereka berdua selalu dapat menyingkirkan diri. Hanya saja yang membuat mereka menyesal karena kesalahan kecil belaka, di mana mereka tidak bisa mengenali panglima tua yang tengah menyamar menjadi pelayan itu, membuat mereka untuk sementara ini tidak bisa datang ke kota raja buat melakukan penyelidikan lagi. Akhirnya setelah berbulan-bulan menyingkirkan diri dari para pengejarnya, Yoheim dan Sasana mencari tempat yang sunyi buat hidup mengasingkan diri dan menyepi. Karena Yoheim menyadari, walaupun bagaimana mereka tidak mungkin untuk menembus kekuasaan Kaisar Kublaikan, yang sekarang tengah berkuasa dengan segala kejayaannya. Karena dari itu, Sasana juga tidak bisa membantah dan menolak keinginan suaminya di mana ia telah mengikuti keinginan suaminya tersebut buat hidup menyepi. Begitulah, Yoheim dan Sasana telah hidup menyepi seperti juga mereka telah tidak pernah muncul pula dalam merimba persilatan, juga mereka seperti hilang tanpa jejak sama sekali. Di dalam dunia persilatan telah bermunculan banyak sekali jago-jago muda yang telah mengisi lembaran dari sejarah persilatan daratan Tionggoan. Demikianlah akhir cerita dari Biruang Salju ini, di mana semua orang-orang gagah lainnya, seperti Kwe E. Cheng dan O. E. Ye Yong, sampai akhir hari tua mereka, tetap saja mereka disibuki berbagai urusan ke duniawian. Karena bersedia mencampuri urusan Kaipang yang dipimpin oleh mantu mereka, yaitu Yeh Lu Chi. Hanya saja disebabkan Kwe E. Cheng dan O. E. Ye Yong, maka Kaipang walaupun dimusuhi oleh Kublai Khan dan selalu memperoleh gangguan yang hebat dari pihak kerajaan, tetap dapat berkembang dengan pesat menjadi salah satu perkumpulan yang terhebat di dalam merimba persilatan. Tamat.